Terlantas, akankah Setia Novanto ditarik dari Ketua DPR jika Munaslu Partai Golkar digelar? Siapa kader Golkar yang pantas mengganti Novanto sebagai Ketua DPR dan mampukah kader itu mengamankan keputusan politik Golkar yang telah mendukung pemerintah Jokowi JK? Atau akan ada perubahan? Kita akan berbincang dengan pengamat politik dari Pol Tracking Institute, Hanta Yuda. Selamat petang, Bung Hanta. Anda punya pendapat yang sama, para-perempuan belum diputus loh nih, Bung Hanta. Kalau saya melihat perkembangan terkini di Golkar, gelombang keinginan Munaslu itu sulit terbendung. Sulit terbendung. Sebenarnya kalau mau secara objektif tidak ada korelasi langsung antara tadi itu kasus praperadilan, kasus Pak Setnob yang sedang majom praperadilan dengan kasus Golkar. Karena ini persoalan personal ya, tadi persoalan pribadi. Nah Golkar itu kan ada keinginan dalam perspektif institusi, kelembagaan Golkar. Kemudian ada kekhawatiran, ada analisis dari perkembangan di Namika Golkar karena untuk memperbaiki citra publik misalnya. Untuk mengantisipasi agar tidak semakin kencang turbulensi vaksin di internalnya sehingga perlu dilembagakan dalam Munaslu. Saya agak sulit membayangkan ketika nih, kita bicara anda ya, ketika praperadilan Munang Setia Novanto menang. Kaki mengabulkan praperadilan yang diajukan oleh pihak Setia Novanto. Agak sulit kemudian tidak ada manuver-manuver politik yang kemudian menggagalkan rencana-rencana yang tadi disampaikan oleh Bu Happy. Saya setuju itu, ada kemungkinan karena bunyi di Pleno, empat butir kalau nggak salah ya, salah satunya adalah PLT Idrus Marham itu berlaku sampai menunggu praperadilan. Kalau praperadilan dimenangkan, meskipun ada dikatakan akan mengundukkan diri seterusnya, tapi nyatanya di keputusan Pleno, kalau dimenangkan oleh Setia Novanto, kemudian Setia Novanto lepas dari status tersangkanya, maka posisi ketua umum kembali ke Setia Novanto. Begitu kan bunyi keputusan Pleno. Tapi ini perusahaan Pleno, kalau ada keinginan di dalam ADART Partai Golkar, itu lebih tinggi ADART itu, kemudian 2 per 3 DPD 1 Provinsi di DPD 1 Golkar mengajukan harus ada, itu ibarat ada keinginan sidang istimewa MPR lah katakanlah gitu. Itu ya otomatis ini lebih tinggi. Maka DPP sebagai penyelenggara, tidak ada pilihan harus menyelenggarakan, menyelenggarakan munas lup. Kira-kira kalau dipelajarin, kita lihat subtansi dari ADART, pintunya ke sana. Dan kalau dilihat petanya, itu sudah melampaui 2 per 3 kekuatannya. 2 per 3 itu 23 atau 24 DPD 1, yang kemarin sudah tanda tangan. 31, itu sudah melampaui 24. Dari 34, sehingga tidak ada pilihan. Setia Novanto, keajaiban bukan hal yang langkah. Ya, tapi itu tantangan buat Golkar. Ada faksi status quo Idris Matam yang melupakan kepanjangan tangan dari Setia Novanto dengan fraksi perubahan yang punya Pak Erlangga Hartanto. Kalau menggunakan analisis retrospectif, yaitu membuka riwayat elektoral Golkar, itu biasanya ada beberapa informasi di Serajat, dimenangkan Abartanjung, dan ada kecenderungan dukungan Presiden Jokowi. Ke siapa waktu itu? Ke Pak Abartanjung, yang memenangkan pertarungan. Saya ingin mengkormasi itu. Jadi maksudnya Anda kalau saatnya mendapatkan pertarungan Presiden, 2004 dimenangkan Pak JK, Pak Abartanjung, yang kuat di Jalanin juga, ya jelas, beliau pres dan ada signyal dukungan dari Presiden SBI. 2014? 2009, 2009 dulu, 2009 ARB memenangkan pertarungan mengarahkan Pak Suriapalo, juga didukung secara langsung atau tidak langsung oleh Presiden SBI pada saat itu. 2014, Pak Setia Novanto sepertinya mendapatkan restu itu. Sementara Pak JK lebih ke Akom ya pada saat itu. Nah, poin yang ingin saya katakan, kalau bicara calon ketua umum Golkar, itu ada beberapa faktor ideal sekaligus realistis yang ingin saya katakan. Internal dan external. Di internal satu, dibutuhkan ketua umum yang paling tidak memiliki akseptabilitas di semua vaksi. Karena di Golkar itu vaksionalisme semuanya, Bang Happy yang sokut kuat. Jadi paling tidak diterima semuanya. Siapa kira-kira yang bisa melakukan itu? Yang kedua adalah, dia memiliki jejaring struktur yang kuat. Dari pusat sampai ke daerah. Tentu dukungan pemilik suara, organisasi yang mendiri dan mendirikan. Kalau bicara itu, itu semangat menganggung secen dua periode. Ini poin internalnya, kedua-duanya bisa ditarungkan. Tapi ada yang eksternal, poin yang ingin saya masuk ke sana. Dua itu adalah, tentu dibutuhkan ketua umum yang memiliki cita publik yang baik. Jangan menjadi beban elektoral bagi partainya. Terlepas siapa mendapatkan kesan masa lalu dan perubahannya. Dan satu lagi tentu memiliki kemampuan komunikasi politik, lobby, negosiasi, relasi elit yang kuat. Ini kan kelasnya Golkar. Dan satu lagi yang terakhir, yang eksternal. Yang paling menentukan saya ada, Sceptabilitas, yang memiliki kedekatan relasi kuasa, tanda petik lembaga kepresidenan atau kekuasa yang berhasil mengirimkan pesan itu kepada publik. Meskipun pertemuan Pak Erlangga kemarin itu bisa jari situ. Tapi kan pemilik suara sudah menangkap itu. Setelah bertemu dengan Pak Wapres, ketemu di Bogor dengan Presiden, dan signal itu paling tidak satu langkah sudah dimenangkan Erlangga. Kenapa Ketua Umum Golkar yang menang selalu mendapatkan restu dari Presiden? Nah, tentu Golkar. Golkar kan tidak bisa, tanda petik habitat tidak jauh dari kekuasaan. Golkar itu sulit dijauhkan dari kekuasaan. Meskipun transit sebentar di Koalisi Marapur dan seterusnya, ya akhirnya memang dilahirkan untuk bersama kekuasaan. Dan itu pilihan. Meskipun poin yang saya katakan Golkar tidak bisa jauh di kekuasaan, selalu menunggu signal dari lembaga kepresidenan atau kekuasaan, itu tidak baik secara otonomi dan kemandirian partai. Tapi realitasnya, poin yang ingin saya katakan adalah, kalau mau membaca Golkar, lihat saja arahnya ke siapa. Yang saya rewet pertarungan di Golkar itu terkonfirmasi. Di 2017 misalnya terjadi di Desember ini, siapa yang paling mungkin nanti memiliki akseptabilitas paling kuat? Itu yang menarik diukur. Antara Idul Semarham dan Erlangga. Kalau salah satu misalnya tidak ada nama lain, Tak Aziz Samsuddin, Mbak Titi enggak ya Bang Happy ya? Belum-belum ini lah. Dua ini yang misalnya akan bertarung, dua ini nanti yang paling mungkin dalam persepsi pemilih, pemilih Golkar tentunya, yang memilih hak suara 500an lebih itu, mempersepsikan Erlangga misalnya adalah yang direstui, tanda petik ya, direstui, atau memiliki kedekatan yang paling kuat, ya kalau kedekatan menteri lah, kalau enggak dekat enggak mungkin jadi menyalnya nanti. Presiden akan kemana ini kan baru, baru Erlangga kebaca. Tapi bisa jadi nanti ke Idul Sato Siapa, ini kan belum jelas. Meskipun tidak mudah bagi sebuah partai tiba-tiba bisa bertumbuh dengan Presiden, itu sebenarnya signyal yang tidak bisa dibaca biasa. Meskipun Idul Semarham juga mengatakan bahwa ia mendapatkan dukungan dari Presiden. Nah makanya saya katakan, ini bertarung mendapat restu Presiden kan, tergantung pola di Golkar berubah atau tidak. Kalau polanya tidak berubah, maka dia yang paling dari Presiden akan memenangi pertarung. Kalau di Bali 2015, Pak, katakanlah ya, Pak RI 1 dan RI 2 agak tersimpang. Ada Akom, kemudian ada Pak Setnob. Nah kalau ini misalnya berhasil, Erlangga bisa mendapatkan dukungan dua-duanya, itu akan semakin kuat.